kemudian poin B kita akan menginstall solidrock 1,95 plus keikinnya kenapa struktur ini ini install ini sangat penting karena ada beberapa metode install di 3dmax yang stand alone seperti yang tadi juga ada beberapa metode install yang memang hanya cukup seperti ini hanya cukup mendrag ke vport dan ini diperlukan run and ask administrator sebelumnya anda buka 3dmax dengan run as administrator kemudian akan muncul 3dmax nya kemudian silahkan anda drag and drop sini tinggal seperti ini Oke pakai install kita klik install nanti akan karena saya sudah menginstallnya maka eh kita close itu installernya sudah terinstal yang akan kita kita lakukan adalah untuk meng-crack-nya langskrip dan skrip eh seperti yang tadi misalkan begini Hai oh ya ini udah ada Oke saya ulang lagi gitu kita akan meng-memanggil keigennya sebelum copy kan untuk anda di folder yang sudah Anda sebelumnya saya lihat kita akan muncul pas ke band-nya kayaknya Dan ini Hai saya copykan nanti supaya saya tidak lupa ya tinggal anda Oke kita ulangi sudah kita install solid3dmax eh solidro kemudian kita run script Tentunya disini belum ada maka akan terbuka yang ini copy kemudian anda klik disini paste Hai di place yes kemudian anda klik ini Hai keiknya open maka akan terbuka sudah nomornya disini copy cross Hai eh ketika install pertama toolbar ini tidak ada Oke anggapnya kita tidak ada kemudian eh anda klik customize user interface kemudian klik toolbar Hai buat baru misalkan Hai hmm solidrock Oke dan akan ada sini Anda cari sub solider itu dari suburb tools kemudian 1,95 drag sini oke dan artinya pindahkan kesini Oke jadilah ini Anda klik cek Oke sudah bisa atau sudah sudah siap kita eh pergunakan dan ini sudah terintegrasi dengan v-ray vendor setup v-ray 3,4 yang sudah kita install tadi ini adalah toolbar nya penjelasan selanjutnya tentang solidrock nanti di video selanjutnya terima kasih ya ya